Bagaimana kronologi awalnya? Seperti apa saat pihak pesantren memberitahu bahwa AM meninggal dunia, kemudian pernyataan sikap pesantren ternyata tidak sinkron Yang sejak awal dan kemudian mengakui bahwa memang ada penganiayaan dibalik kematian AM, Ibu Titis Ya baik, jadi pada awalnya sih memang kan santri itu almarhum diantar oleh pihak pondok pesantren dengan pemberitahuan bahwa sudah meninggal Tapi sebelum dilakukan pengantaran jenazah tersebut pada tanggal 22 Agustus Ibu Korban menerima telpon dari pondok pesantren Memberitahukan bahwa anaknya meninggal dunia dengan alasan pada waktu itu jatuh di depan kamar mandi Nah setelah itu karena mungkin ibunya panik terus diberikan telpon itu ke bapaknya Nah disitu dijelaskan bahwa proses untuk pengantaran jenazah keesokan harinya Karena mungkin terkait biaya yang tidak bisa melakukan naik pesawat Dan pada waktu itu juga penuh pesantren menawarkan apakah akan dikuburkan di Ponorogo atau di Palembang Nah pada saat itu sih keluarga mengatakan bahwa berapapun biayanya berusaha kami akan adakan asal dipulangkan ke Palembang Dan itu diputuskan lewat darat jadi pada tanggal 23 jenazah diantarkan ke rumah korban disitu Dan pada proses pemberitahuan meninggalnya itu kan diberitahu pada pukul 10 ya pada pukul 10 pada tanggal 22 Sementara meninggalnya pada keesokan hari yang setelah pengantaran jenazah dilihat dari surat keterangan dokter itu 645 Nah disitulah kesimpul kecurigaan dari pihak si keluarga korban Berarti selamanya ada 3 jam space waktu ya dalam arti rentang waktu 3 jam itu ada apa gitu loh Nah terus kalau memang jatuh di kamar mandi terus ada dalam surat dokter itu dinyatakan sakit Anak saya kayaknya nggak ada sakit asma katanya asma sesak begitu Nah tidak ada Akhirnya dipaksakan pada hari itu sebelum dikuburkan dibuka untuk kain kapan jenazah tersebut Dan ketika dilakukan pembukaan disitu terlihat lebam-lebam yang cukup lebar di dada dan leher pun terjadi seperti lebam yang begitu Dan lehernya pun kayak orang leher yang patah gitu tidak bisa ditegakkan gitu loh Dan darah pun mengucur sangat deras dari hidung dan mulut Terima kasih telah menonton